Intro Guys, Kediri punya wisata baru untuk menarik minat para wisatawan. Salah satunya adalah dengan adanya wisata kali alias sungai yang terletak di desa Jambu di Kecamatan Kain Kidul. Ini dia, dengan adanya sungai dengan panjang sekitar 300 meter. Ada ribuan ikan-ikan dengan berat mencapai 4 kilogram yang hidup di sungai ini. Eh, sebelum jadi kayak gini, dulunya sungai ini merupakan sungai yang kotor dan padat dengan jamban guys. Kalau sekarang sih, pemerintah dosun Kedung Cangkring, desa Jambu, Kain Kidul, serta masyarakatnya punya kepedulan lingkungan yang patut diacungin jempol. Pekat kerja keras mereka, sungai kecil yang melewati rumah warga ini udah jadi lokasi wisata dan mendapatkan penghargaan berupa Anugrah Desa 2018. Eits, siapa bilang kalau bayar? Gratis, alias gak dipungut biaya. Cuma bayar parkirnya aja guys. Nah, ini nih yang anak-anak bakal suka. Mereka pasti kepincut dengan adanya sungai Niagara khas Kediri. Biasanya, mereka akan diuji adenalin dengan berseluncur melewati tebing dengan kemiringan 45 derajat setinggi 7 meter guys. Seru. Kalau udah nyoba sekali, pasti akan ketegihan lagi dan lagi. Gak cuma itu aja guys. Di desa jambu ini, kalian juga bisa petik kelengkeng. Dulunya sih gak sebanyak ini guys. Pada awal tanaman kelengkeng ini, pohon yang dikembangkan sekitar 2.000 batang aja. Tapi sekarang, udah ada kurang lebih 8.400 batang kelengkeng yang bisa dipetik sewaktu-waktu. Biasanya sih, warga Kediri yang pengen sensasi memetik dan mencoba buah langsung dari pohonnya, harus menuju kota batu terlebih dahulu. Sekarang, gak perlu jauh-jauh dong ya. Hahaha. Nah, ini nih yang gak ada duanya. Bisa tebak gak? Kira-kira, apa nama buah ini? Al-pu-kat. Yes, ini namanya alpukat aligator guys. Gede banget ya. Satu buah alpukat ini, beratnya bisa mencapai 2 kg loh. Pengen ya? Nah, kalian juga bisa beli bibit yang udah dibuat warga sekitar. Untuk kalian beli dan bawa pulang deh. Tenang, kalian juga bakal diajarin cara pengembangannya kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.